Kita ke Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup kembali rekor pada hari kedua berturut-turut didukung laporan klaim pengangguran mingguan yang optimis. Indeks 30 saham unggulan Dow Jones baik naik 0,93% mencapai rekor penutupan Rp34.548. S&P 500 juga menguat setelah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan klaim awal untuk tunjangan pengangguran mencapai Rp498.000 untuk pekan yang berakhir pada 1 Mei dibandingkan Rp590.000 pada minggu sebelumnya. Dan seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi, indeks saham unggulan Dow Jones naik 0,93% ke rekor Rp34.548. Indeks S&P 500 naik 0,82% Rp4.201 dan Nasdaq Composite Index menguat 0,37% Rp13.632. Terima kasih telah menonton!